...untuk peninjauh kegiatan. Satu hal yang saya titipkan terkait dengan fungsi SDM, bagaimana kemudian kita bisa mewujudkan SDM yang memiliki kompetisi di bidang etika, SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknis, dan SDM yang memiliki kompetensi di bidang leadership. Ada nilai-nilai yang harus kita jaga dan kita pertahankan untuk bisa mewujudkan PORI yang bisa dicintai oleh masyarakat. Bagaimana mewujudkan PORI yang kemudian dipercaya oleh masyarakat. Manakala kita ingin mewujudkan PORI yang dicintai masyarakat, maka nilai-nilai etika harus selalu kita jaga, karena dari sisi ketika inilah kemudian terpengaruh terhadap kepercayaan, kecintaan masyarakat terhadap PORI. Tugas rekan-rekan adalah merangu sebagai koki yang mampu merangu nilai-nilai etika, nilai kemungkinan, dan nilai teknis ini ada di dalam setiap karakter individu SDM PORI, sesuai dengan tingkatannya. Jadi ini adalah tugas rekan-rekan, sehingga kemudian kita betul-betul bisa mewujudkan SDM unggul yang menjadi harapan masyarakat. Personel-personel yang kemudian mau tidak mau harus kita persiapkan untuk menghadapi tantangan-tantangan baru yang muncul terhadap perkembangan-perkembangan tersebut. Karena kewajiban bagi kita untuk meyakinkan bahwa seluruh sektor kegiatan masyarakat ini betul-betul bisa berjalan dan bagaimana upaya kita untuk memperkecil ancaman-ancaman yang ada. Karena itu tentunya bagaimana kemudian kita melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan organisasi dan tentunya tugas dari rekan-rekan setelah pengembangan organisasi dilaksanakan bagaimana kemudian rekan-rekan mempersiapkan personel-personel yang mampu menjadi pilot yang mampu mengawahi pengembangan-pengembangan organisasi tersebut.